Ya, pemirsa, sama seperti sidang sebelumnya, sidang Seketapil Pres 2014 kali ini juga diwarnai unjuk rasa. Ya, pendukung pasangan Capres Prabowo-Hatta kembali menggelar aksi di depan gedung MK di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Sejak pukul 9 waktu Indonesia bagian barat, ratusan orang pendukung dari Prabowo-Hatta memulai aksinya di depan gedung MK. Dengan membawa seragam dan berbagai atribut, mereka menyatakan dukungannya pada Prabowo-Hatta. Sebagian pengunjuk rasa mendengarkan orasi yang dilakukan oleh orator dari atas mobil bak terbuka. Unjuk rasa ini tidak menimbulkan kemacetan jumlah orang yang berunjuk rasa relatif sama dengan dua sidang sebelumnya. Pemirsa saat ini sidang Seketapil Pres 2014 tengah memasuki masa reses. Dan untuk mengetahui bagaimana situasi di luar gedung Mahkamah Konstitusi, kita terhubung dengan reporter Berita 1, Mario Delima. Ya, Mario, bagaimana situasi di luar gedung MK saat ini? Ya, Ira, memang saat ini situasi di depan gedung MK berbeda dengan pukul 10 pagi tadi. Saat ini situasi di Jalan Merdeka Barat sudah dipenuhi oleh para pendukung Prabowo-Hatta dari berbagai elemen. Dan hal ini juga membuat jalur utama untuk menuju ke harmoni dari Tamrin menjadi praktis macet. Kami juga melihat bahwa banyaknya dukungan tersebut adalah karena banyaknya masa FKPPI yang sekitar jumlahnya seribuan lebih yang tadi hadir pada pukul 10 sampai 11 dengan menggunakan kendaraan roda dua. Kami juga melihat bahwa seiring berjalannya waktu setelah makan siang ini juga masih berdatangan beberapa elemen masyarakat. Jangan juga dari partai, khususnya dari partai Gerindra dan juga elemen masyarakat lain seperti Laskar Merah Putih, pendukung Prabowo-Hatta. Iya, Mario. Dikatakan penjagaan tadi dilaporkan cukup ketat, namun bagaimana dengan jumlah masa pendukung Prabowo-Hatta? Apakah kurang lebih lebih banyak atau lebih sedikit dibandingkan hari Jumat lalu? Ya, kami memantau apabila jumlah dibandingkan dengan hari Jumat lalu memang sepertinya hampir mirip, yaitu sekitar 2 ribuan masa. Namun, pada hari ini memang jumlah masa tersebut agak sulit untuk dikendalikan karena memang mereka sudah berani untuk menutup jalan utama, jalan Merdeka Barat, sehingga praktis yang bisa melalui jalur ini hanya jalur busway atau Transjakarta saja. Untuk kendaraan pribadi sudah tidak bisa melewati jalur ini. Kami juga mendapatkan informasi bahwa beberapa masa tersebut memang sengaja hadir untuk berorasi, mendukung dan mengawal sampai sidang ini berakhir. Ira? Oke, baik Mario. Bagaimana dengan kondisi lalu lintas? Adakah penutupan jalan atau pengalihan lalu lintas? Ya, memang karena adanya kemacetan yang dikarenakan adanya penutupan jalan oleh para pendukung Prabowo-Hatta, praktis jalanan di sekitar, tepat di depan gedung perhubungan sudah ditutup. Maaf, gedung Menko Info sudah ditutup. Sehingga bagi kendaraan pribadi yang ingin melalui atau menuju ke Harmoni, kami sarankan untuk menghindari jadwal tersebut. Kami juga mendapatkan bahwa arus-arus tersebut akan diailahkan melalui jalan Abdul Muis, yaitu tepat di belakang Mahkamah Konstitusi dan juga melewati depan balai kota yaitu jalan Merdeka Selatan untuk menuju ke Harmoni. Kami menghimbau untuk menghindari jalan ini sampai pukul 4 sore nanti atau sampai sidang ini selesai, karena memang jumlah masa sampai saat ini masih terus berderangan Ira. Baik, terima kasih Mario Pemirsa. Reporter Berita 1, Mario Delima melaporkan langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat.